Intro Termasuk berdakwah, ini deretan sumber kekayaan Ustadz Abdul Somad yang lain Dikutip dari tribunmaker.com, Ustadz Abdul Somad saat ini tengah menjadi sorotan publik Setelah dirinya menceraikan sang istri Melia Juniarti Ustadz Abdul Somad dan Melia Juniarti resmi bercerai pada 4 Desember 2019 Terlepas dari perceraian uas dan sang istri, ada hal yang menarik untuk dikulik dari kehidupan sang ustadz yakni terkait sumber kekayaannya Selain bekerja sebagai pendakwah yang dikenal secara luas Ustadz Abdul Somad ternyata memiliki pabrik uang lainnya Tak banyak yang tahu bahwa uas memiliki beragam bisnis yang dikelola Lantas apa saja sumber kekayaan Ustadz Abdul Somad? Dikutip tribunismaker.com dari berbagai sumber berikut deretan pabrik uang Ustadz Abdul Somad 1. Uas Original Store Di uas Original Store ini terdapat bermacam produk yang dijual Dilansir dari laman Instagram resminya Uas menjual beraneka macam aksesoris atau perlengkapan ibadah Ada produk khusus wanita Ada juga yang khusus pria Produk yang dijualnya antara lain ada peci beraneka warna, celana muslim, kaos, kemeja koko, hingga tas Untuk perempuan ada juga beragam jilbab sari yang dijual serta pakaian gamis Selain itu ada juga buku-buku tentang keagamaan Dalam menjual produknya sering diandalkan giveaway spesial untuk menarik konsumen Di uas Original Store dijual juga payung dengan stok terbatas 2. Toko Buku Amanah Di toko Buku Amanah dijual beberapa buku tentang agama Islam Toko Buku Amanah ini berada di Jalan Datuk Setia Maharaja No. 16C Bukit Raya Pekanbaru Riau Buku tentang agama Islam ini ditulis sendiri oleh Ustadz Abdul Somad Beragam buku keagamaan yang dijual antara lain tanya jawab seputar sholat, hadis, zikir, dan doa Kisah saat maut menjemput hingga tanya jawab umrah 3. Kelola Youtube Selain berbisnis, Ustadz Abdul Somad juga berkecimpung di dunia peryoutuban UAS memiliki channel Youtube bernama Ustadz Abdul Somad Official Dalam channel Youtube tersebut, UAS membagikan video-video tentang dakwah Hingga berita ini ditulis, Youtube Ustadz Abdul Somad Official sudah memiliki sebanyak 390.000 subscriber 4. Ceramah di berbagai kota hingga luar negeri Ustadz Abdul Somad dikenal secara luas sebagai pendakwah kondang Jika melihat dari laman Instagramnya, UAS kerap kali membagikan aktivitas atau kegiatannya saat mengisi suatu acara Hampir setiap hari UAS disibukkan dengan kegiatan dakwah di berbagai kota Tak hanya di kota-kota yang ada di Indonesia, UAS juga sampai diundang ke luar negeri Sebagai pencerama kondang, tak heran kalau UAS banjir tawaran untuk berdakwah UAS memiliki penggemar yang cukup banyak Caranya menyampaikan dakwah juga banyak disenangi Terlebih, ia dikenal jenaka Meski kerap diundang di berbagai acara Namun, UAS ternyata tidak memasang tarif cerama Hal itu pernah diungkapkannya dalam suatu kajian Menurut pria kelahiran 18 Mei 1977 ini Tujuannya berdakwah bukanlah untuk memperoleh uang Melainkan untuk mendapatkan cinta Allah SWT Mengutip dari tribun timur UAS tak pernah memasang tarif saat diundang Ia sangat senang ketika banyak yang mengundang Untuk itu, para pengundang biasanya akan membayar seikhlasnya Selamat menikmati! sub indo by broth3rmax